kuliah kita lanjutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kuliah sisi kedua kuliah kedua sejarah peradaban Islam kita akan membicarakan mengenai konsep dan teori peradaban seperti apa kebudayaan yang membedakannya dengan peradaban dan bagaimana pendangan perahli tentang peradaban itu sendiri untuk itu saya akan memberikan urayan lebih jauh soal itu saya nanti akan buka dulu di screennya itu siapa yang bersuara itu haris pak itu pak sudah kelihatan di layar kelebaran saya belum? sudah baik saya akan berdasar biar lebih nah ini ya topik kita hari ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dan teori peradaban ini pertemuan yang kedua nah untuk itu saya akan mengawalnya dengan memberikan penjelasan tentang apa itu kebudayaan dan peradaban lalu masuk pada poin berikutnya tentang teori peradaban teori sejarah peradaban menurut Imnu Kaldun yang kedua bagaimana pendangan Arnold Joseph Bendy tentang peradaban yang terakhir nanti kita lihat sejelas tentang perodisasi sejarah peradaban kita mengawalnya dengan penjelasan mengenai konsep kebudayaan dan peradaban sebetulnya apa itu kebudayaan istilah kebudayaan berasal dari bahasa sangskerta yakni budaya merupakan bentuk jamak dari kata budi yang artinya akal atau budi jadi kebudayaan itu bermakna hal-hal yang berkaitan dengan akal atau budi nah ini konsep kebudayaan kalau kita rumuskan kebudayaan saya mengutip pendapat dari Profesor Penceranikrat orang antropolog Bapak Antropologi Indonesia dari Universitas Indonesia yang mengatakan bahwa kebudayaan itu adalah keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakannya dengan jalan belajar beserta keseluruhan dari hasil budi dan karya ada tiga hal yang penting untuk Anda cermati dalam konsep I yang pertama bahwa kebudayaan itu berkaitan dengan gagasan yang kedua kebudayaan itu berkaitan dengan karya dari gagasan itu melahirkan karya orang memikirkan tentang membuat misalnya kerupuk lalu dia membuat kerupuk dan menjadi kerupuk nah kerupuknya sendiri yang sudah menjadi karya itu merupakan buah dari gagasan jadi dimulai dengan gagasan lalu kemudian menjadi karya dan itu menjadi kebiasaan dan kebiasaan itu diperoleh dengan jalan belajar jadi itu gagasan kebudayaan yang paling sederhana dari Profesor kalau Anda membaca buku Profesor kuncara nikrat di sini ya kebudayaan, mentalitas, dan kebangunan kita akan menemukan tiga wujud kata kuncara nikrat kebudayaan yang wujud yang pertama itu adalah kebudayaan yang bersifat ini sifatnya gegasan pikiran itu semuanya pikiran-pikiran itu pasti semuanya bersifat kemudian yang kedua itu adalah kelakuan jadi dari yang ideal itu orang berpikir lalu kemudian melakukannya dan yang ketiga dari apa wujud kebudayaan yang ketiga itu adalah fisik material apa jadi pertama orang fikirkan lalu kemudian perbuat dan yang ketiga adalah buah dari perbuatan itu dalam bentuk material dan adat sendiri kata kuncara nikrat adalah wujud ideal dari kebudayaan karena adat itu berkaitan dengan nilai-nilai dengan konsep-konsep yang dipandang sebagai satu sistem kehidupan yang ideal untuk suatu masyarakat dan kebudayaan nah lalu kuncara nikrat mengajak kita untuk mengberdakan antara peradaban dan kebudayaan nah kita mulai dari yang pertama peradaban atau civilization ini adalah bagian-bagian dan unsur-unsur dari kebudayaan jadi peradaban itu bagian dari kebudayaan tidak dibalik ya atau jangan dibalik nah bagian-bagian yang dimaksud dari kebudayaan itu adalah yang persifat halus dan indah saya berikan penekanan pada halus dan indah yang halus dan indah itu contohnya seperti apa kata kuncara nikrat misalnya keseniaan ilmu pengetahuan ya sopan santun atau adat dan sistem pergaulan yang kompleks itu adalah peradaban kata kuncara nikrat lalu kebudayaan sebenarnya apa ya meskipun di bagian depan tadi sudah dijelaskan dan kebudayaan nah kebudayaan itu kata kuncara nikrat mempunyai sebuah sistem teknologi ada sistem teknologinya ada seni bangunan ada seni rupa ada sistem kenegaraan dan ilmu pengetahuan yang maju dan kompleks jadi kebudayaan itu sangat beragam nah kalau kita lihat ini nah peradaban itu menjadi bagian tertentu dari kebudayaan yang sudah halus dan indah makanya unsur-unsur kebudayaan itu tidak semuanya menjadi bagian dari peradaban kata kuncara nikrat nah gagasan tentang kebudayaan dan peradaban itu coba kita telusuri berdasarkan pada pandangan pemikiran dari para ahli nah ahli yang pertama yang akan kita perkenalkan adalah Ibnu Khaldun nah ini salah satu patungnya yang ada di Indonesia Anda bisa mengeceknya lewat internet nah karya Ibnu Khaldun itu bisa dilihat ya pada apa namanya karya yang paling besar dari Ibnu Khaldun itu adalah ini karyanya bisa nampak di layar Anda bisa siapa sesungguhnya Ibnu Khaldun mari kita mengenal Ibnu Khaldun sendiri Ibnu Khaldun adalah seorang sarjana muslim yang paling sohor di zamannya yang melahirkan karya besarnya yakni Mukaddimah dia sudah diperjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Inggris ya dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia nah nama panjangnya itu ini Abu Zaid Abdul Ar-Rahman Ibnu Muhammad Abdul Al-Hadram namanya panjang sekali dia dikenal sebagai sejarawan muslim dari Indonesia yang dipandang sebagai top-up ilmu sejarah fotografi disebut sebagai bapak fosiologi dan juga apa namanya penggegas atau pemikir ekonomi misalnya karyanya yang paling terkenal dari antara banyak karya Ibnu Khaldun itu adalah Mukaddimah Mukaddimah sendiri secara harfiah berarti peneluan Ibnu Khaldun yang mengandalkan pada kita pernah hal nah Ibnu Khaldun itu hidup di abad 14 awal abad 15 tepatnya 1332 sampai dengan 1406 masih dalam sejarah Eropa ini adalah zaman atau abad pertengahan dalam sejarah Eropa tapi di dunia Islam ini adalah masa keemasan dunia Islam tingkali kita menemukan hal yang berbeda jadi makanya cara berpikir memandang sejarah peradaban Eropa dengan dunia Islam itu tidak boleh disamakan salah satu karya Ibnu Khaldun di dalam Mukaddimah itu namanya Kitab Hal Ibar Ibnu Khaldun menegaskan bahwa sejarah itu sangat penting betapa penting sejarah karena pada dasarnya kata Ibnu Khaldun sejarah itu adalah jatuhkan tentang masyarakat umat manusia apapun kita membicarakan masa lalu karena sejarah selalu didentikan dengan masa lalu namun masa lalu yang dimaksud itu adalah yang berkaitan dengan manusia jadi kalau kita bicarakan tentang gempa bumi letusan merapi letusan gunung kemudian tsunami dan sebagainya sejauh itu ada sebagai sebuah fenomena alam itu bukan masuk wilayah kejahat sejarah tapi ketika fenomena atau masalah alam itu dikaitkan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia baru ia bisa menjadi sejarah Ibnu Khaldun bilang begini sejarah itu identik dengan peradaban jadi sejarah itu identik dengan peradaban apa yang dipelajari di dalam sejarah dan peradaban itu yang pertama kita akan menempatkan pengetahuan mengenai perubahan yang terjadi pada watak peradaban kita akan melihat dalam sejarah kematman manusia itu ada masa namanya barbar atau piliaran lalu kemudian ada masa keramah kemahan mulai diketiasan penal dan pada akhirnya mereka bisa membangun solidaritas lalu sejarah juga membicarakan tentang revolusi dan pemberontakan tidak selamanya orang hidup secara harmonis tidak selamanya orang hidup secara damai-dama saja ada masa ketika ada revolusi ada pemberontakan dari satu kelompok melawan kelompok yang lain dan kata Ibn Khaldun peristiwa revolusi dan pemberontakan itu seringkali melahirkan kerajaan atau negara-negara dengan berbagai macam tingkatan atau ukuran artinya ketika satu rezim ditaklukkan dihancurkan maka akan lahir lagi rezim yang lain atau yang kata lain ketika satu kerajaan diruntuhkan maka akan lahir lagi kerajaan revolusi dan pemberontakan itu bisa melahirkan sejarah baru atau kerajaan yang baru lalu peradaban dunia juga berkaitan dengan kegiatan dan kedudukan orang-orang ini berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh orang pada satu zaman memikirkan tentang kehidupan lalu bagaimana orang-orang bisa menciptakan sesuatu dan di dalam peradaban yang paling banyak itu adalah asli teknologi atau pertukangan dan peradaban yang paling awal kata itu ketika orang sudah mampu menghasilkan sesuatu atau dia sebutnya dengan profesi nah sejarah juga berkaitan dengan perubahan yang terjadi dari watak setiap peradaban tidak ada yang abadi di dalam kehidupan dalam sejarah pasti akan ada perubahan dan apa yang berubah dari setiap peradaban dan ulang-ulang itulah yang dipajari di dalam apa namanya sejarah nah antara peradaban dan kota itu sangat erat sekali membicarakan peradaban itu tidak bisa lepas dari kota karena kota itu merupakan ciri dari kemajuan di kotalah kemudian tumbuh yang namanya peradaban kita tidak akan menemukan peradaban di luar kota di kampung di desa-desa kata Ibn Khaldun peradaban atau kemajuan atau larah itu selalu hidup di kota dan ciri kota-kota yang tumbuh melahirkan peradaban kata Ibn Khaldun itu selalu berdekatan dengan sungai atau dekat dengan sumber matahari yang bersih karena memang sungai itu atau sumber matahari itu selalu dibutuhkan oleh orang orang tidak mungkin hidup tanpa air maka air itu menjadi sumber kehidupan dan seringkali menjadi awal terbentuknya komunitas itu selalu dekat dengan awasan air maka kalau Anda mempelajari secara pemukuman-pemukuman awal orang atau manusia itu dimanapun di Lampung itu selalu dikaitkan dengan sungai hidupnya di dekat sungai mengapa dekat sungai karena orang butuh air dari sungai yang kedua kawasan yang dekat dengan sungai itu seringkali lipat subur maka orang bisa bercocok tanam dan selanjutnya orang akan tinggal di sana menetap di sana terbentuk komunitas terbentuk masyarakat dalam perkembangan kemudian masyarakat itu ditatur secara sosial atau secara politik menjadi kerajaan maka disanalah muncul kota muncul peradaban jadi ciri khas secara sebuah kota yang akan melahirkan peradaban itu kata Ibu Pak Tun adalah kota yang dekat dengan sungai kota yang besar dan kecil kata Ibu Pak Tun itu bisa dilihat pada beberapa penanjaya kita mengatakan kota ini besar atau kecil lihat aja monumen-monumennya apa gedung-gedung yang besar yang menjulang tinggi yang agung yang hebat yang maju yang canggih itu yang mana dan untuk bisa membangun monumen gedung-gedung yang besar itu membutuhkan usaha terpadu dan kerjasama maka tidak mungkin suatu peradaban bisa lahir tanpa ada kerjasama tanpa ada solidaritas dari masyarakat kota yang ingin membangun peradaban itu adalah satu hal yang penting dilihat dari apa yang dikatakan Ibu Pak Tun dan pada akhirnya kata Ibu Pak Tun hanyalah kedaulatan yang kuat yang dapat mendirikan kota dan monumen-monumen besar selain ada usaha yang terpadu ada kerjasama juga harus ada kedaulatan ada kekuatan ada kemandirian untuk bisa menciptakan peradaban peradaban sendiri selalu identik dengan monumen-monumen yang amat besar kalau membicarakan peradaban di dunia misalnya peradaban Mesir adanya piramid kemudian di negara barat misalnya ada mineral dalam sejarah Indonesia misalnya kita ambil contoh ada Candi Goro Budur jadi peradaban itu seringkali identik dengan bangunan-bangunan besar dan bangunan itu sangat jarang dibangun oleh satu generasi oleh satu daudun atau satu dinasti dibangun dalam waktu yang lama oleh generasi yang berbeda atau oleh generasi yang berbeda misalnya Candi Goro Budur itu dibangun oleh beberapa generasi tembok raksasa Cina itu juga dibangun oleh beberapa generasi monumen-monumen yang besar yang menjadi simbol peradaban itu selalu dibangun oleh generasi lebih dari satu generasi atau lebih dari satu dinasti itu ya nah negara yang kuat kata Ibn Kaldun itu didirikan di atas dua fundasi yang pertama adalah kekuatan dan solidaritas ya dia menggunakan istilah syaukah dan ashabiyah jadi harus kuat secara fisik dia punya militer dan harus dipunyai solidaritas ya kuat saja tidak cukup untuk membangun peradaban harus solid dan yang kedua ternyata harus punya mahal harus punya uang yang dibutuhkan oleh tentara karena tentara-tentara banyak tapi kalau tidak punya dana untuk mempunyai mereka akhirnya tentara-tentara itu akan satu demi satu meninggalkan dinas ketentaraan untuk mempunyai negara tentunya apa negara menjadi lemah maka untuk menjadi negara yang kuat kata Ibu Kaldun harus kuat dan punya solidaritas dan yang kedua harus punya uang makanya di dalam berpolitik sekarang tidak bisa hanya mengandalkan solidaritas tapi juga uang Ibu Kaldun sudah mengikirkan kita tentang hal itu di abad ke-14 dan awal abad ke-15 kalau menjadi kuat harus punya uang dan kekuatan secara militer nah lebih lanjut Ibu Kaldun memberikan kita penggambaran bahwa peradaban itu bisa dilihat dengan wujud yang pertama yang paling tua adalah karsitik nah wujud peradaban pertama itu adalah bentuk karsitik bangunan-bangunan orang-orang yang punya keahlian di dalam pertukangan lalu yang kedua itu dalam bentuk kaligrafi dan seni menulis atau kitabah kaligrafi tulisan-tulisan intah itu merupakan wujud dari peradaban dan yang ketiga wujud peradabannya adalah dalam kota jadi kota itu menjadi wujud peradaban jadi ada tiga wujud peradaban yang disampaikan oleh Mekal arsitektur kaligrafi dan ini harap Anda mengingatnya dengan benar nah peradaban bagaimanapun kemawahan yang dicapai akhirnya ia tidak akan bisa bertahan selamanya dan roda kehidupan ada masa ketika ia ada dan ada masa ketika ia akan hancur dan penanda bahwa peradaban itu segera mengalami proses hancuran ketika ada kehidupan yang serba mewah kalau bahasa sekarang mungkin Indonesia hidup yang serba dengan pemewahan ini penanda peradaban akan hancur karena kemewahan itu adalah titik di mana peradaban itu telah mencapai puncaknya nah ketika peradaban sudah mencapai puncaknya maka akan banyak masalah yang bisa timbul di sana karena orang sudah begitu senang menikmati apa namanya kemewahan sudah begitu senang menikmati kemajuan maka yang terjadi kemudian adalah sudah mulai muncul budaya atau pindasan yang tidak yang tidak mendukung kelangsungan peradaban misalnya sudah mulai ada perilaku korupsi ya gitu nah kalau sudah begitu korupsi itu tidak pernah membesarkan sebuah negara dia akan pernah membesarkan sebuah peradaban korupsi itu akan menjadi jalan jadi sebetulnya perubahan sebagai masalah yang menyebabkan keterburukan bangsa sudah diingatkan oleh sejak abad 15 cemerlangnya Ibn Khaldun memberikan penyedaran dan peradaban itu hancur karena tindakan kezaliman tindakan yang sewenang-wenang seperti apa kesewenang-wenangan itu yang bisa kita lihat kalau dari bacaan yang kita sudah bagikan itu kezaliman itu tidak mungkin dilakukan oleh orang biasa atau kecil petani buruh tidak mungkin dilakukan kezaliman karena kezaliman itu biasanya hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan dan punya pemerintah maka kalau Anda membicarakan tentang kezalimi maka kata Ibn Khaldun yang bisa menzalim itu yang punya kekuasaan yang punya pemerintah jadi penguasa yang bisa menzalimi rakyat tidak mungkin rakyat menzalim pemerintah karena rakyat tidak punya kekuasaan pemerintah punya kekuasaan kezaliman itu ada pada aras pemerintah dan kezaliman yang paling nyata adalah ketika pemerintah itu memerintahkan rakyat untuk melakukan kerja secara paksa atau semena-mena yang berdasarkan inginannya dia yang menjadi pemimpin yang dikenal dengan macam-macam dia yang memerintahkan rakyat untuk memerintahkan sesuatu dengan cara yang paksa ini juga bentuk kezaliman dan itu penanda suatu waktu peradaban akan hanya apalagi kata Ibn Khaldun kalau ada orang yang merampas kekayaan orang lain yang mengambil barang orang lalu kemudian mengambil atau membeli barang orang dengan harga yang murah lalu kemudian berarti dijual juga kepada mereka dengan harga yang mahal dan harga secara paksa ini adalah bentuk tindakan kezaliman kata Ibn Khaldun itu adalah kekasan penting dari Ibn Khaldun mengenai peradaban lalu bagaimana dengan peradaban di dalam pandangan apa namanya ilmuwan kita berikutnya yaitu Arnold Yusuf Tienbi kalau Anda lihat Arnold Tienbi yang tadi sudah juga Anda jelaskan Arnold Yusuf Tienbi itu lahir di akhir abad ke-19 sampai dengan pertama abad ke-20 dapatnya 1889 sampai dengan 1975 dia adalah seorang sejarawan Inggris yang paling terkenal lewat 12 silit bukunya A Study of History buku ini bercerita tentang asal-usul perkembangan dan hancuran peradaban besar jadi memang dia Tienbi ini ada ahli sejarah peradaban dia bisa menuliskan karya luar biasa ada 12 silit ini kalau Anda bisa lihat karyanya bukunya tebal-tebal kalau ini bisa dibaca Anda bisa mempelajari semua sejarah peradaban manusia ini versi yang terbarunya versi yang namanya yang Tienbi seperti halnya juga dengan Nukadun sama-sama memandang penting sejarah kata Tienbi alam semesta bisa dipahami sehingga kita bisa memahami sebagai sebuah kesatuan jadi alam ini tentang kehidupan tentang peradaban eti harus dipahami secara utuh kita boleh dipahami secara pasial secara terpisah-pisah dan untuk bisa mencapai pengetahuan yang utuh itu maka kita harus mempelajari seguru peradaban makanya tidak heran 12 silit karya Amal Tienbi itu didedikasikan untuk mengkaji tentang semua peradaban umat manusia bagaimana peradaban itu bisa ada bagaimana peradaban itu bisa punah dan seterusnya yang terpenting dari proses pengkajian itu kata Tienbi adalah kita bisa menemukan pola dari jatuh bangun tumbuh hidupnya peradaban kata Tienbi nah ini yang penting dari krisis utama Tienbi sebetulnya bahwa peradaban itu lahir oleh dua faktor atau dua faktor atau dua yang pertama berkaitan dengan pelakunya siapa pelaku peradaban yang menciptakan peradaban itu siapa kata Tienbi yang menciptakan peradaban itu adalah kelompok minoritas yang kreatif kreatif minoritas kelompok jarang sekali kata Tienbi yang menciptakan peradaban berdasarkan hasil penelitian dari seluruh peradaban di dunia yang menciptakan peradaban itu pastilah kelompok minoritas yang kreatif ya Nah, kreativitas mereka itu kemudian diaminkan, diterima, diakui oleh kelompok mayoritas yang tidak kreatif. Jadi, minoritas kreatif itu menjadi kelompok yang menciptakan peradaban. Bagaimana mereka bisa muncul seperti minoritas yang kreatif? Itu tak lepas dari mekanisme yang mereka hadapi di dalam kehidupan. Apa yang disebut oleh TNI dengan mekanisme challenge and response. Tantangan dan respon. Setiap keadaan, ada perubahan dan sebagainya, itu akan memberikan tantangan. Dan yang terpenting dari itu semua adalah bagaimana kita memberikan respon. Apa yang harus kita lakukan agar bisa menghadapi tantangan itu. Ini kegagasan atau mekanisme yang membuat peradaban seolah-olahir atau TNI. Ada dua. Dilakukan atau dilakukan oleh kelompok minoritas yang kreatif. Dan yang kedua, mereka yang punya kemampuan di dalam memberikan respon peradaban tangan yang dihadapi. Itu kegagasan pertama dari TNI. Selanjutnya, TNI memberikan kepada kita penjelasan mengenai pertumbuhan peradaban. Peradaban itu akan mengalami fase. Yang pertama adalah fase atau masa pertumbuhan. Dengan adanya tantangan yang tersebut ini. Apa yang terjadi di sini? Bahwa peradaban itu akan dihadapkan, tumbuhnya peradaban itu karena adanya tantangan secara eksternal. Tantangan itu bisa karena faktor iklim atau kemampuan di daerah. Anda tahu, dan kalau kita belajar secara umat manusia, peradaban itu selalu muncul di daerah lembah sumai. Di daerah muar sumai. Padahal daerah lembah atau muar sumai itu selalu di lembah banjir. Tapi karena banjir itu, maka ada upaya untuk mengatasi banjir. Sehingga ada kemajuan, ada upaya untuk membuat mukeman yang tahan banjir. Bagaimana mereka memahami banjir, membangun bentuk, membangun sistem pertahanan dan seterusnya untuk membuat. Padahal membuat mukeman manusia, misalnya di India, di lembah sumai Inggris, di Mesopotamia, Mesir. Semuanya itu berada di lembah sumai. Dan penuh dengan tantangan. Tapi yang terpenting dari tantangan itu adalah bahwa kelompok minoritas itu mampu meresponnya dan berhasil melahirkan peradaban. Nah, tahapan pertama itu adalah masa pertumbuhan. Tahapan kedua dari peradaban kata gengi itu adalah masa sukar. Tantangannya bukan lagi dari luar, tapi dari dalam. Jadi setelah peradaban itu tumbuh, lalu tantangannya secara internal. Apa itu tentang secara internal? Biasanya tantangan itu orang selalu berlebihan, bernostaligia, atau memuja terhadap masa lalu atau masa depan. Jadi orang tidak lagi berpikir bagaimana merespon tantangan secara eksternal, dan sudah mulai, oh dulu itu hebat sekali, dan seterusnya. Depan itu kita tetap akan menjadi orang yang hebat dan seterusnya. Jadi ada kerinduan, ada perhatian yang berlebih terhadap masa lalu dan masa depan. Kita lupa pada apa yang akan dilakukan sekarang. Kira-kira begitu. Lalu seringkali di masa sukar ini, orang akan menikulakan terhadap toko-toko tertentu. Terlalu mengagumkan seorang toko, sehingga terjadi kekegalan di dalam generasi. Contoh misalnya dalam sejarah Indonesia, dalam sejarah Majapahit di Jawa. Orang begitu mengagumkan Ayang Murug sebagai Raja Majapahit, dan Raja Mada sebagai Mahapati-Nya. Apa akibatnya kesudah toko itu? Kita tidak menemukan toko yang sederajat, yang sama hebatnya seperti itu. Maka itu akan menjadi sumber masalah kemudian, tapi langsungan peradaban itu. Itu satu hal. Lalu, masa sukar itu seringkali disebabkan oleh karena rasa puas terhadap masa lalu. Sudahlah, kita sudah berhasil seperti sekarang. Tidak usah repot-repot lagi, kita sudah menjadi orang yang hebat. Nah, perilaku itu menjadikan peradaban itu mengalami masa sukar. Lalu juga yang terjadi di masa sukar itu, pengandangnya adalah karena keadaan kreatifitas secara umum. Jadi saya katakan, karena orang terlalu menemukan masa lalu, terlalu mengidolakan tokoh yang sedang berpuasa, pada akhirnya mereka lupa bahwa sekarang ini yang dibutuhkan adalah kreatifitas untuk bisa bertahan. Mereka melupakan itu. Pada akhirnya, itu akan menjadi sumber tantangan internal yang akan membawa peradaban itu masuk pada masa sukar. Kepadaan yang keempat, adalah apa yang dikenal disebut oleh dengan masa hidup bersama kembali. Jadi, ketika terjadi perang, dan seterusnya, maka lalu munculah kelompok minoritas yang mencoba untuk mempertahankan yang lama, kekuasaan yang lama, atau menerikan sebuah negeri yang baru. Tetapi, sekali lagi, fondasi peradaban sudah mulai rapi. Perdamaian memang dapat dicapai pasca perang-perang itu. Tetapi, itu tidak bertahan lama. Harapan untuk menciptakan peradaban itu sudah suram, kata Tunde. Lalu, pada era yang keempat, yang keempat adalah namanya masa peralihan atau masa kehancuran. Peralihan dan kehancuran ini melipatkan tiga aktor. Yang pertama adalah kelompok minoritas yang dominan. Biasanya mereka ini adalah orang-orang yang pernah berkuasa. Mereka itu yang akan menentukan atau berperan ini negara, ini kota, bisa bertahan atau enggak, bergantung pada kelompok-kelompok. Yang kedua adalah, tadi juga sudah sempat Anda jelaskan, kelompok proletar internal. Nah, ini biasanya orang-orang yang hidup di zaman susah. Di masa sukar tadi, di bahagian yang kedua, lahir kelompok ini. Lalu, kemudian mereka ketika kembali ke masyarakat, menawarkan agama. Jadi, agama menjadi salah satu daya tarik untuk bisa menarik perhatian mereka bagi masyarakat dimanapun mereka berada pada masa itu. Lalu, ada juga proletariat personal. Ini kelompok di luar peradaban. Jadi, ada kelompok baru yang datang, lalu kemudian mengalihkan atau menciptakan kembali peradaban baru dan menghancurkan peradaban sudah lama. Nah, apa yang saya jelaskan tadi itu, Anda bisa baca lebih jauh lagi di dalam bacaan seperti pertama, Ibnu Kaldun, bukunya berjudul Mokardina. Lalu, Anda juga bisa membaca dari bacaan dari Keputusan Inggrat, kebudayaan, mentalitas, dan kebanggaan. Dan yang terakhir, ini dari buku saya sendiri, Pengantar Ilmu Sejarah. Itu teori tentang peradaban, ya. Dari Ibnu Kaldun dan Arnold Josef Kendi. Lalu, saya ingin tambahkan sedikit mengenai progresi sejarah peradaban Islam. Jadi, mempelajari sejarah itu harus ada kontak, harus ada progresasi. Nah, progresasi yang saya maksud itu bisa kita lihat di dalam beberapa bagian ini. Secara umum, para sejarawan, secara peradaban Islam, membagi sejarah Islam itu dalam tiga masa. Pertama adalah masa klasik, ya ini mulai abad Iju, 650 sampai dengan 1250. Ya ini masa Nabi, sampai dengan 1250. Lalu yang berikutnya adalah masa atau abad pertengahan. Ini dimulai tahun 1250 sampai dengan 1800. Lalu ada masa modern, mulai tahun 1800 sampai dengan sekarang. Nah, ini adalah progresasi umum sejarah peradaban Islam yang kita pelajari, yang sudah disusun oleh para ahli. Saya tidak ingin memberikan susunan baru, karena ini sudah menjadi pendangan umum berdasarkan hasil-hasil penelitian. Masih yang lain, kita bisa lihat misalnya dari karya Irah M. Melakidus. Ini tadi ya, dia membuatkan progresasi zaman Nabi, zaman Al-Qalafah Rasidin, ada masa Khalifah Umayyah, Abbasiyah, dan seterusnya. Itu semua adalah tawaran dari progresasi di dalam sejarah umat manusia, di dalam hal sejarah peradaban. Jadi itu beberapa kekasan yang bisa kita ambil dari bacaan kita, dari topik kuliah kita hari ini tentang apa itu peradaban yang membedakannya dengan kebudayaan, lalu bagaimana pendapat ahli, khususnya Ibnu Kaldun dan juga Thomas Arnold, sorry, Arnold Yesup Tembi tentang peradaban. kekasan ini penting sekali untuk kita lihat dan konsep-konsep peradaban dan kebudayaan yang tadi sudah saya jelaskan, akan kita cek, akan kita pelajari lagi pada beberapa kasus yang akan kita bincangkan pada pertemuan minggu yang akan datang. Jadi, nanti kita akan pelajari bagaimana peradaban yang konsep yang tadi sudah saya terangkan pada masa Nabi, pada masa Khalafah Rasidin, pada masa Khalifah, lalu kemudian bagaimana di Eropa, bagaimana di Afrika, bagaimana di Asia Selatan, Asia Tenggara, khususnya juga di Indonesia. Dengan mengacu pada konsep peradaban. Jadi, konsep ini harus tetap dipahami, direnungi, dipelajari terus karena akan menjadi acuan bagi kita untuk memahami mata kuda secara peradaban Islam ini dari pertemuan kedua sampai dengan pertemuan yang ke-15. Di luar pertemuan ke-8 karena itu adalah untuk yang semestinya. Oke, saya kira itu penjelasan saya untuk pertemuan kali ini. Kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.